Ya, penyebab pasti ledakan tambang masih diselidiki. Sementara seluruh korban tewas dalam ledakan tambang di Sawah Lunto ini sudah diidentifikasi. Meski rata-rata alami luka bakar yang parah, tim identifikasi Rumah Sakit Bayang Karapadang bekerjasama dengan RSUD Sawah Lunto telah berhasil mengidentifikasi seluruh korban ledakan tambang batubara milik PT NAL. Kemudian kesepuluh jenazah pekerja tambang ini langsung diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan. Sedangkan empat korban selamat hingga saat ini masih jalani perawatan intensif di RSUD Sawah Lunto, Sumatera Barat. Ada sepuluh orang korban meninggal dunia, kemudian ada tiga orang mengalami luka bakar ringan dan satu orang mengalami luka bakar serius yang dimana saat ini masih mendapat perawatan dari medis. Polisi masih terus menyelidiki untuk mengetahui penyebab pasti ledakan maut ini. Rio Maiputra melaporkan untuk NET.